Walaupun dibelar di beberapa kali pukulan oleh Daud Seperti inilah kejamnya seorang Daud Jordan ketika ia menumbangkan lawannya Pukulan kanannya masih menjadi ancaman besar bagi lawan-lawannya Daud adalah salah satu petinju yang dikategorikan sebagai petinju brutal Pasalnya laganya banyak menghasilkan keputusan KO Terhitung dari 42 kemenangannya 30 kali ia raih dengan KO Dari total laga 47 kali Dari rekor itu pula ini menjadi bukti bahwa Daud adalah petinju paling kejam dibanding petinju Indonesia lainnya Salah satu bukti kebutuhan Daud yakni ketika ia melawan petinju kejam dari Filipina Yaitu Lorenzo Villanova Pasalnya dari 22 laganya 21 kemenangannya itu ia raih dengan KO Bahkan Daud di awal laga berhasil ditumbangkan Namun Daud malah mampu membalasnya saat di ronde kedua Salah satu kunci dibalik kejamnya seorang Daud yakni ia memiliki gaya bertinju fighter Dimana ia berani menusuk lawannya dengan resiko tinggi Gaya tingju itu juga diterapkan oleh petinju hebat lainnya Seperti Mike Tyson Saya sendiri sebetulnya merasa bahwa gaya tingju saya ini gaya yang fighter Jadi fighter ini kan kalau di dunia tingju populer suka berspekulasi Suka mengambil resiko suka berjual beli pukulan Dari pengakuan itulah tak heran jika duel Daud saat di atas ring sangat menghibur penonton Coba perhatikan ketika Daud melawan petinju Amerika ini Yakni Frankie Arculeta Duel yang berlangsung di Australia pada tahun 2011 itu Daud benar-benar tampil memukau Bahkan lawannya dibuat pergedel oleh Daud Terlihat sekali bagaimana serangan Daud di laga ini yang tanpa henti Dan di ronde keempat inilah Lawannya akhirnya menyerah setelah dua kali dapat ditundukkan Termasuk duel melawan petinju Thailand ini Yakni Kaumane Di laga ini Daud membuktikan bahwa ia adalah petinju brutal Bahkan di laga ini Daud diremehkan oleh lawannya Yang akhirnya ia malah mendapat karmanya Termasuk di laga terbarunya ketika Daud melawan petinju Thailand pula Yakni Panyautok Pada tahun 2022 kemarin Di laga ini Daud masih menjadi ancaman besar Meski usianya sudah tidak muda lagi Meski di awal-awal ronde petinju Thailand itu mampu memberi perlawanan Namun di ronde kelima dan ronde ke-6 Ia tak mampu memendung serangan bertubi-tubi Daud Yang akhirnya di ronde ke-6 inilah ia tumbang juga Termasuk laga ini yang menjadi bukti Jika Daud adalah petinju brutal Kala itu ia melawan petinju Rusia Yang cukup tangguh Yakni Pavel Malikov Dan benar di ronde pertama ini Malikov sukses memberi perlawanan yang sengit Jodie Tidak terkecuali di ronde kedua, Malikov masih terus menggempur Daud. Namun saat di ronde ketiga inilah, Daud Jordan mulai menaikkan ritme permainannya. Dan duel ini kini semakin sengit. Namun sayang, di ronde ke-6 inilah, Daud Jordan akhirnya berhasil ditumbangkan. Beruntung, ia masih mampu bangkit. Diakini bakal KO di ronde selanjutnya, Daud malah tampil lebih agresif lagi. Yang akhirnya, di ronde ke-7 inilah, Daud mampu membalasnya. Namun sayang, Wasid tidak menganggap itu sebagai takedown, karena hanya terpleset. Daud yang sudah mulai menggila, akhirnya, di ronde ke-8, pukulan kerasnya tepat mengenai ulu hati lawannya. Yang akhirnya, sang tuan rumah tak mampu melanjutkan laga. Dan ini adalah kekalahan pertama bagi Malikov sepanjang karirnya. Dengan kemenangan itu, Daud pun meraih gelar kelas ringan WBO interkontinental. Terima kasih telah menonton!